Cari duit gak dapet-dapet, sumpek Berat Kok susah cari duit ya Ada rasa sulung, sumpek Nah momen ketika cari duit gak dapet Dia rasanya kan berat hatinya Hatinya berat, berat Langsung ringan, kenapa langsung ringan? Pernahkah kita ketika berangkat kerja Niat kita itu kuat seperti itu Minta rezeki dari Allah Atau ketika berangkat kerja Di kepala langsung gaji dari perusahaan Mana yang kita cari? Allah atau Angka? Ting, diri, ting, 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 ting Saanore Kasian Kita-kita ini kasian Setiap kali berangkat kerja orientasinya apa? Angka Angka Ngeri loh ini ya Gak, orientasinya saya keluar Mau cari rezeki dari Allah yang barokah Cari Allah itu ya Cari rizwanya Allah Cari ampunannya Allah Karena orang yang keluar cari nafkah untuk keluarga Diberi bahara, diampuni dosanya Sehingga berangkat itu gak mikir angka Yang dipikir adalah Alhamdulillah Langkah ku dapet pak Bahalah Alhamdulillah Langkah ku menghapuskan dok Dosa Alhamdulillah Langkah ku menuju surga Sehingga tenangnya luar Biasa Sekarang enggak Was-was Contoh Oh jual handphone Ya kita kan kalau lagi butuh duit Paling gampang kan jual beli handphone Jual nanti beli Lagi Jual beli Lagi Pasang ekran Ternyata orangnya minta COD ya Istilahnya apa itu? COD ketemu gitu ya Ketemuan yuk gitu Kalau katanya teman-teman saya COD dulu Ustadz gitu ya COD Enggak tahu saya itu terjemahannya apa Singkatan diri apa Wallahualam Yang jelas istilah itu Begitu populer Begitu pop Populer Ketemuan gitu Mau harganya misal Mau harganya 7 juta Harga 7 juta deal Tapi ketemuan dulu Lihat barang Lihat barang Itu ketika jalan Yang dipikir angka 7 juta 7 juta 7 juta Ketika orangnya lihat Berubah 5 juta mas 7 gak berani saya Ini ada goresan disini Goresan disini Goresan disini Pertanyaan saya Lega Atau geloh Lapang Atau nyesek Nyesek ya Kenapa? Tidak sesuai harapan Harapan Gak sesuai harapan Tapi kalau orang itu gak lihat angka Saya udah jalan Mau jual barang Untuk kebutuhan keluarga Untuk kebutuhan keluarga Angkanya 7 juta Insyaallah Kalau berkah Ya 7 juta Raku Kalau gak berapa pun Ya Allah Yang penting barok Barokah Kita war Berapa mas? 5 Dah Maksimal berapa? 5 setengah Bismillah Barokah insyaallah Mas Insyaallah barok Barokah Ulang uang Bawa uang 5 juta setengah Istrinya teriak Ini handphone harga 8 juta Kamu jual 5 juta setengah Bawa 2 Masyaallah Ya maaf bu Ini kalau kasusnya yang jual handphone laki-laki Sebaliknya kalau jual handphone itu istri Laki-laki juga ngomong Dibelikan jual lagi Belikan jual lagi Memang kamu pandai jual beli Besok saya bukakan toko Tapi gak pernah untung selalu rugi Kalimatnya begitu Soalnya ngomong bu Insyaallah barokah Insyaallah barokah Nah kalimat-kalimat begini sekarang hilang Insyaallah barokah Alhamdulillah Dosa kita diampuni Allah Katanya dalam hadis disebutkan Dalam hadis disebutkan Minna zunubi zunuban Di antara dosa itu ada satu dosa Ya ada satu dosa Yang tidak bisa dihapus oleh amalan model apapun Kita istighfar 1 miliar kali Ya Kita sholat 70 ribu rakaat Dosa itu gak akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala Kecuali dengan satu hal Apa satu hal itu Cari duit gak dapet-dapet Sumpah Berat Kok susah cari duit ya Ada rasa sumpah Sumpah Nah momen Ketika cari duit gak dapet Dia rasanya kan berat hatinya Hatinya berat Langsung ringan Kenapa langsung ringan Ingat dia Ya Allah Ini penghapus dosa saya Ini penghapus dosa Dosa saya Lagi-lagi ngujat Alhamdulillah Gak punya duit Alhamdulillah Karena kemanapun yang dicari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jalan Allah Duduk Allah Tidur Allah Semuanya Allah Hidupnya enak Nah inilah yang di awal kitab Arbaqin Anawawiyah Innamal amalu bin niat Semua kegiatan kita Aktifitas kita Yang untuk Allah Yang untuk Allah Amal soleh Kebaikan Apapun jenisnya Tergantung dari niatmu Niatmu itu seperti Seperti apa? Makanya digambarkan Barang siapa yang niatnya Dunia Ya Siapa yang dia pergi Dari Megah Menuju Madinah Saat itu Megah masih Menjadi tempat Ya Basisnya orang-orang Kufur Yang memusuhi muslimin Sehingga muslimin terpaksa Harus pindah dulu Dari Megah Menuju Madinah Mencari tempat Yang mudah Untuk ibadah Tidak terancam dirinya Nyawanya Untuk ibadah Maka barang siapa Pindah dari Megah Menuju Madinah Tujuannya adalah Mencari Allah Ta'ala Mencari Rasulnya Allah Ta'ala Maka dia pindahnya itu Dia mendapatkan Allah dan Rasulnya Mawlaana Ya Mawlaana Ya Samih Duaana